Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua Welcome back in kelas terbuka, bersama saya Pak Giza Muklis Oke teman-teman semua, di video kita kali ini ya Kita akan coba nih ya nge-setup PostgreSQL dengan menggunakan Docker ya Di mana nanti kita akan mendownload image-nya dari Docker Hub ya Dan juga kita akan coba mengaktifkan container dari PostgreSQL ini Sehingga kita nggak perlu lagi nginstall PostgreSQL dan Itu ya, pgadmin dengan roommate ya Dan disini kita bisa lakukan dengan sangat mudah Dengan menggunakan ini ya, Docker Registry yang ada di Docker Hub Oke, jadi ini bakal keren banget ya Terutama teman-teman semua ini akan sangat berguna sekali Kalau misalkan kalian itu sedang belajar untuk menguasai ya Full Stack Web Developer ya Atau development full stack Ini jadi penting karena kita ingin men-setup dengan cepat Dan kita ingin belajar ya Teknologi full stack-nya langsung tanpa adanya masalah Nah, ngomongin tentang full stack web developer Saya ingin menyampaikan pesan dulu ya Dari kelas fullstack.id teman-teman semua Di mana sekarang juga sedang ada diskon ya Supaya kalian bisa belajar dengan lebih seru ya Oke, jadi kita langsung aja masuk teman-teman semua Itu adalah ke webnya Kelas fullstack.id teman-teman semua disini Nah, di kelas fullstack.id ini teman-teman semua ya Disini materinya 10 kali lebih lengkap dibandingkan dengan kursus-kursus lain ya Di luar sana teman-teman semua Jadi ini dibuat oleh anak negeri Dan ini untuk kalian ya orang Indonesia Sehingga kita bisa belajar dengan lebih seru ya Oke, nah disini teman-teman semua ya Jadi disini juga ya di bagian kelas fullstack ini Kalian akan belajar ya dari awal Dari beginner ya sampai kalian Itu sampai bisa ya Nah, ini mungkin kita langsung aja lihat Silabusnya teman-teman semua Jadi disini ya di silabusnya Itu kita sudah ada ya dari awal Di pengenalan pemograman Itu sampai di ujungnya adalah Disini kita bisa langsung dapat ada studi kasusnya Jadi dari awal sampai studi kasus Bayangin ya Jadi ini akan lengkap semuanya Teman-teman semua selengkap-lengkapnya Dan kalian ya serunya lagi Di kelas fullstack.id ini Kalian itu sekali bayar Kalian akan mendapatkan akses seumur hidup ya Jadi kalau bisa kita lihat disini Oke Satu kali bayar aksesnya dan update-nya materi seumur hidup Jadi nanti ya teman-teman semua Jadi kalau misalkan kita sudah bayar sekali sekarang Akan mendapatkan update-update terus Kalau ada materi baru ya Ini bakal keren banget teman-teman semua ya Nah Jadi disini ya Karena ini berbahasa Indonesia teman-teman semua Jadi disini itu sangat membantu kita ya Untuk bisa menggapai mimpi kita Mimpi kalian Untuk bisa menjadi fullstack web developer ya Itu keren banget teman-teman semua Nah disini kalau misalkan kalian ingin gabung teman-teman semua bisa langsung aja langsung masuk ke gabung program Nah disini ya Disini investasinya tadi jelas satu kali seumur hidup ya Kalian bisa mendapatkan nanti ada mentoring teman-teman semua Nanti ada live session Forum tanya jawab dengan mentor-mentor yang keren-keren teman-teman semua Dan juga tadi ya Ada update-update materi seumur hidup Sekali bayar ya Nah lalu disini teman-teman semua ya Di program ini yang puluhan juta rupiah Sekarang itu jadi sangat murah banget ya Di kelas fullstack.id ini Jadi disini kalian bisa pilih ya Mau frontend aja boleh ya Mau backend aja boleh ya Disini ada pakai javascript dan pakai php ya Nah lalu disini juga ada paket super hemat teman-teman semua Dimana harganya adalah 800 ribuan aja Yang biasanya kita kalau mau mengakses semua materi ini Itu bayarannya puluhan juta ya Nah disini teman-teman semua khusus untuk ya Subscribernya kelas terbuka dan menontonnya kelas terbuka Kalian bisa dapatkan diskon lebih besar lagi ya Nah dari harga normal itu adalah 2 juta rupiah saja disini Itu kalau misalkan kita pakai kelas fullstack saja Itu kalau kita cek Maka kalian bisa mendapatkan ini ya 880 ribu ya Nah selanjutnya Untuk mendapatkan diskon lebih besar lagi itu adalah sekitar 75% Kalian bisa tuliskan disini teman-teman sudah diskon Ya 75 kelas terbuka ya Nah kayak gini saja kalian cek Maka sekarang harganya menjadi 550 ribu ya Ini keren banget asli banget Ini kalau kita bandingkan teman-teman semua dengan yang di atas Ini harganya lebih murah dibandingkan dengan kalian pilih frontend saja Atau backend saja Nah jadi ini keren banget teman-teman semua ya Ini cocok untuk kalian yang ingin belajar dari awal sampai akhir ya Karena update materinya itu akan ada terus menerus Oke Nah untuk info lengkapnya teman-teman semua Kalian bisa buka aja langsung di webnya kelasfullstack.id Atau kalian juga bisa ya follow instagramnya itu adalah di kelasfullstack.id Teman-teman semua Dan kalian bisa dapatkan informasi-informasi terkini ya tentang update materi itu ada disana Oke keren banget ya Keren banget Nah dari sini teman-teman semua karena kita belajar fullstack web developer Karena kita ingin belajar fullstack ya atau kalian ingin belajar backend Maka kita harus kenalan juga dengan Postgres SQL ya Dimana ini adalah sebuah teknologi database ya Management database yang banyak digunakan di luar sana ya Dan cara paling mudah itu adalah dengan menggunakan docker untuk men-setup database kita dengan menggunakan Postgres SQL Oke jadi kita akan coba cek langsung ya bagaimana cara setup ya Kita membuat image ya dan juga menjalankan container yang isinya adalah Postgres SQL Dan kita coba ya mengetes koneksinya seperti apa di komputer kita Oke langkah pertama adalah kita ya buka dulu hub.docker.com ya Kita sudah login ya di hub.docker.com Nah lalu disini kita langsung aja search ya di docker hubnya Itu adalah Postgres SQL ya atau Postgres aja nanti akan muncul ini Kita buka saja teman-teman semua dan disini disini adalah sudah tersedia ya Itu adalah untuk image ya dockernya yang ofisial dari Postgresnya Ya jadi ini kita bisa langsung menggunakan itu ya docker full Postgres Kalau misalkan kita mau dapat image-nya lalu kita taruh di komputer kita ya Ya untuk Postgresnya nah disini kita bisa langsung teman-teman semua ya untuk ada start postgres instance ya Ini yang akan kita pakai Nah dimana kita manggilnya itu adalah di terminal ya Jadi disini kita langsung aja buka terminal kita Ya kalau kalian udah punya dockernya terserah ya mau di operating apapun Kita coba lihat dulu ya untuk si dockernya Itu adalah versinya apakah sudah terinstall atau belum ya Disini untuk versinya adalah 27.1.1 Nah lalu disini ya kita mau cek dulu nih ya dari image yang udah kita punya ya di docker Jadi saya punya docker ps ya ini adalah kontainer yang berjalan Kalau saya buka docker images maka ini adalah image-image yang saya punya di komputer saya ini ya Jadi ini dari tutorial sebelumnya saya udah pakai untuk bikin node ya Oke nah dari sini teman-teman semua ya Coba saya akan ketik disini ya Jadi kita bikin docker Lalu run itu adalah menjalankannya Lalu namanya ya Jadi kita pakai nama dan disini namanya apa Ya kalau misalkan disini kan tulisannya some postgres ya Di contohnya saya langsung aja tulis disini adalah postgres gitu ya Postgres lalu kita kasih disini adalah min e ya Ini untuk loginnya itu adalah postgres passwordnya apa Nah saya akan bikin passwordnya adalah di 12345 ya Oke kayak gini aja langsung kita run Nah disini teman-teman semua ya Jadi sekarang kita tuh manggil docker run postgres ya Dan disini ternyata image postgresnya ya Yang min d postgres di belakang itu Itu belum ada nih ya di komputer ini gitu ya Dan disini dia langsung minta untuk download postgres yang versi terakhir ya Atau latest ya Nah disini dia akan menjalankan Apa ya mencari image-nya yang ada di docker hub Jadi disini dia akan nyari Dan disini kalau lihat latestnya ada dimana Itu adalah disini ya jadi di 17 ya untuk latestnya Oke nah disini dia akan download nih semuanya ya Untuk file sistemnya Untuk image-nya ya Dia download semuanya Dan kita tunggu sampai ini selesai ya Oke udah selesai ini ya untuk downloadnya Image untuk postgres yang latestnya Ini gampang banget ya Jadi kita gak usah lagi nginstall-nginstall postgres ya Langsung kita bisa download si postgresnya dengan menggunakan docker hub ini Oke langsung aja disini coba kita lihat Docker ps maka akan muncul si docker-nya ya Si container-nya Jadi tadi itu docker-an itu dia akan menjalankan container Dengan nama adalah postgres ya Oke ya udah jalan nih untuk si postgresnya Ya dengan image postgres ini saya akan coba bikin full aja ya Disini mana ini kita bikin full aja dulu Oke jadi ini adalah container yang udah kita jalankan ya Untuk si bagian postgresnya Nah dari sini kita akan ngecek ya Kita akan ngecek ya postgres ini udah jalan atau belum ya Nah untuk ngeceknya itu kita download dulu Untuk database viewer ya Itu adalah DB Beaver ya DB Beaver teman-teman semua itu ya DB Beaver itu kita download aja Ini adalah yang database tool untuk yang community ya Untuk yang gratisan Kalian bisa pakai ini untuk ngecek Koneksi ya lalu mau ngecek Mau ngequery dari database-nya yang kalian punya Itu bisa kalian gunakan DBaver ini ya Dan kita pakai yang community aja yang gratis ya Untuk ngecek database yang kita punya Oke jadi ini bisa pakai buat mysql ya Buat mariadb Buat postgres SQL ya Pakai SQLite ya Macem-macem lah ya Kita bisa pakai ini ya Oke kita langsung aja download teman-teman semuanya disini Ini saya ambil yang community aja Ini dulu untuk Windows Untuk operating system lain Silahkan download di bawahnya ya Oke downloadnya udah selesai nih ya Langsung aja kita running ya Untuk instalasinya Oke Saya pilih bahasa Inggris Ini kita next aja Kita agree Lalu saya pakai untuk semua user Oke kita next ya Langsung ada permission kalian oke kan Setelah oke Nanti disini kita akan lanjutkan untuk instalasinya ya Nah lalu disini ya Kita akan coba nih Saya mau associate semua SQL file dengan dbiver Jadi kalau kita punya SQLite Akan bisa langsung terbuka oleh dbivernya Nah disini juga saya ingin Aplikasikan reset settings ya Supaya kalau saya punya installan dbiver sebelumnya Settingnya akan hilang Oke ini kita next aja Dan kita install ya Kita install Untuk dbivernya Oke ini kita tunggu aja ya Sudah selesai Langsung kita finish aja ya Kita finish ya Lalu kita jalankan ya dbivernya Kita buka disini dsearch Langsung aja kita dbiver Ya kita ketikan Langsung kita buka aplikasi dbivernya Dbiver ya Nah lalu akan muncul ini Do you want to create sample database? Ya langsung aja kita yes Boleh lah ya Kita yes ya Lalu disini Ya lalu keep Ya lalu disini juga yes Ya lalu ini do not share data Ya saya klik dan convert Oke udah Berarti sekarang kita punya satu buah nih ya Sample database itu dalam bentuk SQLite Nah sekarang cara kita buat koneksi ya Jadi PSKLnya kan udah keinstall tadi ya Pake docker ya Nah sekarang kita coba bikin koneksi baru teman-teman semua ya Lalu kita pilih lah di all Disini ada Postgres SQL ya Postgres SQL Ini kita next ya Lalu kita isikan ya Untuk hostnya Jadi tadi hostnya Itu sudah di localhost ya Udah bener Lalu portnya udah 5432 juga udah bener Lalu database nya adalah Postgres ya Karena kita mau bikin Tadi database nya pake Postgres Lalu disini ada username nya Postgres Ya itu untuk yang Kalau kita install si Postgres pertama kali Pasti username nya adalah Postgres Dan password nya Ya password tadi kita pake adalah 1, 2, 3, 4, 5 Oke nah ini sekarang kita sudah koneksi Kita okekan Nah lalu kita buka ya Disini nanti ada pemilihan Ada driver yang diperlukan Oke ini ada driver nya Nah yang langsung aja kita download ya Untuk kebutuhan dari si di beaver nya Itu butuh beberapa driver yang perlu di install ya Oke nah ternyata connection refused ya Berarti ini kita belum bisa koneksi nih ya Antara si Postgres nya dengan di beaver nya Nah masalahnya apa Ya ingat teman-teman semua Di sebelumnya ya kita itu ya Saat kita menjalankan sebuah image ya Dalam container Itu kita punya port ya Yang di belakang itu Nah port ini Ini kita harus expose ke host nya ya Host ini kan komputer kita yang kita pake sekarang ya Nah ini tuh somehow ya Si port ini belum ke expose Nah untuk misalkan kita bisa menge expose Kita harus ulangi lagi ya Jadi ini sekalian kita review ya Untuk menge expose nya gimana caranya Kita harus petakan port nya teman-teman semua ya Supaya bisa diakses di localhost Di komputer kita Ya jadi ini udah jalan sebenarnya Tapi dia gak kayak expose aja ya Nah disini juga sama ya Saya ingin bikin Postgres 2 ya namanya Lalu kita minpay Ini untuk port teman-teman semua Jadi 5432 Itu kita petakan ya Ke 5432 ya Ke host kita Jadi nanti ini kita bisa akses dari localhost ya Lalu masukin lagi ya si password nya Oke password nya adalah 12345 sama Lalu disini juga kita min d postgres ya Udah jalan nih sekarang kita Kalau docker ps lagi Kita punya 2 buah postgres yang jalan ya Itu adalah postgres yang bawah sama postgres yang Underscore 1 ya Dimana kita memetakan ya si localhost 5432 Ke 5432 dari image kita Itu dari kontainer kita Kita coba refresh ya Disini sebenarnya kita buka aja Dia akan loading dan sudah terkoneksi ya Oke Ya jadi gampang banget ya Sekarang kita sudah dapatkan ya image tadi Yang jalan di kontainer tadi Dan sudah terkoneksi ya disini Kalau misalkan coba ya Kita kan tadi pakainya 0000 ya Itu sama aja kayak localhost sebenarnya Coba kita ganti jadi 0.0.0.0 ya Oke ini kita test connection Udah masuk Keren banget ya Udah udah jalan nih Berarti untuk localhost kita sudah terexpose Dan kita bisa pakai Oke ya udah udah jalan teman-teman semua ya Disini kita reconnect yes Dan kita akan coba bikin query sederhana aja ya Itu adalah dengan nge-select that time teman-teman semua Kita masuk ke SQL Oke disini Lalu kita langsung aja masuk ke Disini ada editornya ya Untuk si SQL nya Oke kita langsung bikin aja Teman-teman semua itu adalah pertama ya Ya paling gampang Select Oke lalu kita kasih now Ini untuk ngambil date time terkini ya Oke kalau sudah ini kita running teman-teman semua ya Kita run Nah disini akan muncul ya Select now dan dapet waktu sekarang Ini sekarang waktu jam 11 ya Itu adalah saya waktu rekaman Oke Ya jadi sekarang udah jalan teman-teman semua Untuk ini ya Postgres nya Jadi image nya tadi kita udah download langsung dari Docker Hub ya Lalu kita jalankan Jangan lupa port nya juga di setting Ya Lalu sekarang kita connect dengan di Beaver Sudah masuk dan kita jalankan Ya ini untuk si Postgres SQL nya Script nya juga sudah jalan Oke keren banget ya Keren banget ya Dan disini teman-teman semua ya Untuk misalkan kalian ingin Mematikan si service ini ya Atau si Postgres nya Itu gampang banget Tinggal kita bikin Docker stop Lalu kita kasih namanya yang di belakang ya Jadi bisa dua-duanya Mau Postgres yang 2 Atau mau yang 1 Kalian pilih aja Untuk nge-stop Si Docker nya Gitu ya Oke teman-teman semua Itu adalah bagaimana cari kita Men-setup Postgres SQL nya ya Dengan menggunakan Docker ya Gampang banget ya Mudah banget Nah dari sini teman-teman semua Kalian bisa menduplikasi ya Untuk image-image lain ya Yang sudah ada di Docker Hub Oke Nah dari sini kita bisa ya Membuat nanti ada komunikasi Antara satu kontainer dengan kontainer lain Dan itu kita akan coba bahas Di video selanjutnya Teman-teman semua ya Nah disini juga Kelas terbuka Mengucapkan terima kasih Kepada kode politan ya Dengan kelas plus tech2 Tadi nya yang sudah Men-support video ini Dan buat kalian Jangan lupa gunakan ya Discord 75 Kelas terbuka Untuk mendapatkan Discord lebih banyak Di kelas plus tech.id ya Jadi ikutan sekarang Jangan sampai ketinggalan Disini teman-teman semua Itu akan berlaku selama 3 hari ya Setelah video ini publish Jadi cepat-cepat Kalian untuk Langganan kelas plus tech.id ya Gak ada ruginya teman-teman semua Dan kita bisa mungkin belajar besok ya Saat liburan Akhir tahun Kita bisa nonton Atau belajar Di kelas plus tech.id ini Oke ya Keren banget teman-teman semua Jadi sampai disini dulu ya Untuk tutorialnya Nah nanti teman-teman semua Kita akan coba ya Bagaimana menghubungkan Satu kontainer Dengan kontainer yang lain Ya misalkan ini ada PostgreSQL Dan kita punya aplikasi lain Di kontainer lain ya Dan kita akan coba Bagaimana mengkoneksikan Keduanya Di video selanjutnya Oke teman-teman semua Jadi sampai disini dulu tutorialnya Sampai jumpa di video selanjutnya Keep coding Setiap teman-teman semua Keep safe ya Bye Sub indo by broth3rmax